Hagai, Tuhan menyertai pembangunan kembali rumahnya. Maka ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi rerun Tuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi rerun Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan, aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu, Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, ala mereka. Dan juga perkataan Nabi Haggai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan ala mereka. Lalu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka, berkatalah Haggai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan.